Jadi tanda-tanda orang beriman itu apa? Ketika iman sudah mulai masuk ke dalam hati seseorang, ada tanda-tandanya. Guru saya katakan tanda-tanda iman masuk ke hati seseorang. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Biasa saja. Jadi orang ketika iman masuk ke dalam hatinya, dia mulai yakin dengan sabda Nabi SAW. Dia mulai yakin dengan firman Allah. Yang mana satu hari akhirat sampai dengan seribu tahun dunia. Kata Nabi, dunia tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamu. Celumkan ujung diri telujukmu ke sabudera yang luas. Dan lihatlah air yang akan ada ujung diri kalian. Hathihi dunia, itulah dunia. Seperti Syedullah Umar bin Abdul Aziz r.a. Ketika beliau dilantik jadi khalifah, dia pingsan di hari pelantikannya. Panas bikin menggigil ketakutan. Dua setengah tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tak satu orang pun yang miskin dibuat kekuasaannya. Jadi tanda-tanda orang beriman itu apa? Ketika iman sudah mulai masuk ke dalam hati seseorang, ada tanda-tandanya. Guru saya katakan tanda-tanda iman masuk ke hati seseorang. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya. Hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Biasa saja. Karena dia tahu dunia ini tak ada harganya dalam mana Allah. Kenapa? Harus begitu gembira, euforia, ada yang datangnya dunia. Biasa-biasa saja. Datang dunia, Alhamdulillah. Tidak ada dunia, Alhamdulillah. Sama saja. Jadi orang ketika iman masuk ke dalam hatinya, dia mulai yakin dengan sabda Nabi SAW. Dia mulai yakin dengan firman Allah. Yang mana satu hari akhirat sampai dengan seribu tahun dunia. Kata Nabi, dunia tak lebih berharga daripada sebelah seapnyamu. Cilupkan ujung diri telujukmu ke samudera yang luas. Dan lihatlah air yang ada di ujung diri kalian. Hathih dunia. Itulah dunia. Dia sudah mulai faham dunia ini tidak ada apa-apanya. Dunia ini sementara saja. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggal. Sehingga orang-orang beriman melihat dunia ini biasa-biasa saja. Satu hari. Santui. Wallace. Biasa saja. Iya bang. Hari ini coba periksa diri kita bang. Kalau kita buat duit banyak bang. Baru ada transferan masuk satu N. Atau buat ugin satu kopar satu N. Berubah cara jalan bang. Cara bicara berubah. Cara jalan berubah. Kita masih terkesan dengan dunia. Iman yang dikehendaki adalah iman yang tidak terkesan dengan suasana-siasana. Tandanya ada hati. Datangnya dunia tidak membuat dia angkuh, sombong. Hilangnya dunia tidak membuat hati dia sedih. Itu tanda-tanda iman. Mulai baru masuk ke dalam hati. Tapi bagaimana tanda-tanda iman sempurna dalam hati seorang hamba. Baru tahu. Ini lebih inggeri lagi ya pak. Ini susah kita memahami kalimat ini. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Nah ini tahapannya sudah mulai. Warak. Hati-hati. Diberikan jabatan. Takut dia. Amanah yang begitu berat di akhiran nanti. Seperti Syedina Umar bin Abdul Aziz rahmatul alaih. Ketika beliau dilantik jadi khalifah. Dia pingsan di hari pelantik aja pak. Panas dingin menggingil ketakutan. Dua setengah tahun Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Tak satu orang pun yang miskin di bawah kekuasaannya. Berjalan. Supanjang jalan. Di hutan-hutan tak ada orang yang mencuri. Tak ada satu orang pun yang terima zakat. Semua harta zakat daging kurban diberikan kepada binatang-binatang buas di hutan. Serigalah dikasih makan. Haribau dikasih makan. Sehingga mereka waktu zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Serigalah dengan kambing hati mulia berdamai. Mereka minum di satu telaga. Mereka makan di satu tempat makan. Kenapa hadir sekalian? Begitu hati-hatinya ketakutnya Syedina Umar bin Abdul Aziz. Dengan kekuasaan. Sehingga beliau sangat memperhatikan diri beliau. Amal beliau. Siang hari dia berda'wah dari rumah-rumah. Memperhatikan keadaan rakyatnya. Malam hari gak tidur. Itulah pemimpin. Malam hari dia menangis. Zikru dan maut. Memikirkan kematian. Undang ulama setiap malam datang ke rumahnya. Sampai-sampai dua setengah tahun dia berikah. Tak satu malam pun dia bersama dengan istrinya. Selama dua setengah tahun kematian Abdul Aziz jadi khalifah. Beliau tak pernah mandi jenawah. Dia panggil istrinya ketika dia nanti jadi khalifah. Ini orang yang sempurna iman. Wahai istriku. Dengarkan baik-baik. Duduk. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beban yang sangat berat di pundak. Yang mana beban ini tidak bisa dilewati dengan bersenang-senang. Sekarang kamu boleh berpikir. Sebetulnya bukan kamu sekalian. Ada orang istrinya. Kadang-kadang ini sensitif. Kalau bilang kalian. Mama langsung pulang satu persatu. Boleh pilih. Berkumpul dengan dunia. Dengan perhiasanmu. Kau boleh berkumpul dengan perhiasanmu. Hidup dengan perhiasanmu. Tapi kalian boleh cari suami selain aku. Kalau kalian ingin tetap dengan dunia. Dengan semua emas-emas perlihatan yang ada di tubuhmu. Kau cari suami selain aku. Tapi kalau kau tetap ingin menjadi istriku. Lepaskan semua perhiasanmu. Serahkan ke betul mata. Apa kata istri yang mau berpikirkan. Apa arti yang perhiasan dibagikan. Kalau tanpa apa. Apa yang berpikirkan. Dua setengah tahun. Hanya sibuk memikirkan. Tahun jawab yang berat di akaran. Hari ini menang. Memilu menang. Menang. Tentang bahagia. Imat tak ada di hati. Dunia, dunia, dunia saja. Bagaimana agama, negara. Mau baik. Bagaimana provinsi kita membaik. Kampung kita mau baik. Kalau otaknya memimpin isinya dunia. Tidak ada ketakutan dengan akaran. Segala cara mereka dapat dihalalkan untuk mendapatkan kekuasaan. Segala cara. Yang penting menang. Yang penting bisa pulang modal. Benar apa? Ini bahaya apa? Gak main-main. Orang yang sempurna imannya. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Hilangnya dunia menyedihkan hati. Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Hilangnya dunia membahagiakan, menentramkan hatinya. Tenang hati. Tidak ada. Sehingga orang-orang semacam ini. Para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tabi'in. Para wali-wali Allah. Mereka tak bisa tidur selagi masih ada uang di kantongnya, Pak. Dengar ini baik-baik, bunda. Ibu-ibu ya. Teman-teman. Orang-orang yang betul-betul takut dengan kehidupan akaran. Dia kumpulkan harta sebanyak mungkin. Digunakan seperlunya. Dan sisanya langsung dikirim. Di jalan Allah. Dikirimkan. Tidak ada. Seperlunya sisanya fisa binillah. Itu sahabat. Sahabat tidak ada satu orang pun yang ingin kaya. Satu orang pun tidak ingin kaya. Tapi yang kaya banyak. Mahsyur doanya Nabi. Nabi berdoa. Ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan miskin. Seluruh sahabat mengaminkan. Pak. Kalau sekarang saya berdoa kayak gitu. Ada yang mau mengaminkan ya? Astagfirullahaladzim. Jauh-jauh dari kampung pengen jadi orang kaya ke Jakarta. Doa kita miskin. Dulu semua sahabat ingin miskin. Ternyata takdirnya Allah yang kaya banyak. Seperti hari ini semua kita pengen kaya. Ternyata yang miskin yang banyak. Iya Pak. Pernah di zaman sahabat dua orang sedang berdebat. Tuh. Dua orang. Ini punya mu. Ini punya. Ini akhirnya satu orang heran. Ini zaman kayak ini. Ini masih aja ribut-ribut. Apa yang diributkan ini? Datang satu orang bertanya. Hei bro. Kalian kenapa ribut berantam? Ada masalah apa kalian? Dibilang gini Bang. Ini kawan saya Bang. Terus ada masalah apa? Dengan dia. Saya jual tanah. Dia beli tanah saya. Udah. Kalau saya sudah jual tanah. Berarti semua yang ada di tanah itu sudah punya dia. Ya. Semua yang di atas tanah. Pohon-pohonan. Geburt-geburt di atas itu punya dia semua. Dan semua yang di dalam tanah itu juga punya dia. Eh. Tahu-tahu dah barusan dia datang ke sini. Membawa satu peti emas Bang. Nih. Ini emas dibawa ke sini. Dia bilang dia punya saya. Kan saya sudah jual. Berarti emas punya dia Bang. Kenapa dia kembalikan ke saya? Oh gak begitu bro. Saya sedikit pun tak ada yang beli emas. Saya beli tanah. Ini haknya antum di tanah. Emas di tanahnya antum. Ternyata dua orang sedang ribut. Sedang menolak satu peti emas. Kira-kira sampai sekarang ada. Dulu Nabi ditawarkan untuk menjadi emas. Nabi tolak. Hari ini yang mengaku cinta Nabi. Ya ada di selawatan. Ya Rasul. Ya Rasul. Emas di dalam tanah digali-gali. Terus. Ini punyamu. Ini punyamu. Ya udahlah. Di mana kita berantem. Kasih dia Bang. Ini yang nyamur datang tadi. Kasih dia aja. Bang buat itu aja Bang. Biar kami aman deh Bang. Gak ada damai kami Bang. Apa kata orang yang ketiga tadi. Dia pun sempurna imannya sahabat ini. Oh. Tidak bisa bro. Kalian mau lepas dari masalah. Terus kasih masalah sama saya. Terus gimana doang solusinya. Mendingan kita bahwa ini ke pengadilan. Tanya sama hakim. Siapa yang berhak terhadap emas ini. Bang. Hakimnya pun hakim yang sempurna imannya. Cibakanlah hakimnya itu. Orang berantem menolak emas. Bayu dan aman. Jangan berantem pulang pulang pulang. Tinggal saya. Bebe-bebe-bebe. Barang buktinya. Hakimnya pun sempurna imannya. Dan bertanya kepada mereka. Akhwal apa. Kenapa yang buat kalian berselisih. Akhirnya diberikan sebuah solusi. Yang luar biasa ditanya. Yang mau beli. Hai. Eh yang penjual. Penjual. Kau punya anak gak? Ada Tuhan. Anakmu. Laki-laki perempuan. Laki-laki Tuhan. Yang mau beli. Kau punya anak juga? Ada. Anakmu. Laki-laki perempuan. Perempuan. Ya sudah. Bagaimana kalau anak kalian. Kalian terarufin. Kalian kenalkan. Kemudian. Kalau mereka juga nikahkan. Jadikan emas nih. Sebagai maharnya. Ini solusi. Belum mereka berperlukan. Mereka begitu khawatir. Dengan dunia yang datang. Ini hak saya atau bukan? Allahu Akbar. Ini kisah nyata. Ini bukan dongeng. Tidak akan baik umat akhir zaman. Ketika emas malik rahmatullah alaih. Kalau saja cara perbaikannya. Tidak mengikuti cara sahabat nabi. Sahabat pelajar agama. Bukan di universitas. Sahabat pelajar agama dimana? Di dua tempat saja. Di masjid bersama nabi. Kemudian di rumah bersama suaminya. Bersama anak-anaknya. Bersama istrinya. Sehingga dari rumah-rumah sahabat. Telah keluar orang-orang yang nabi katakan. Mereka adalah bintang-bintang di langit. Sahabat. Rasulullah wa'alaikum warahmatullah. Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat itu masya Allah. Provinsi beda-beda. Ada yang pedagang. Ada yang petani. Ada yang tentara. Ada yang nelayan. Macam-macam kerja sahabat. Ada yang sakit. Ada yang buta. Ada yang bintang. Sama seperti kita. Mereka dulunya ahwalnya sebelum Islam. Mereka adalah orang-orang jahiliah. Kehidupan mereka tak. Aduh jangan diceritakan Tuhan. Tidak mungkin ada satu orang pun di antara kita. Yang punya kriminal. Punya kejatatan masa lalu. Yang lebih gelap daripada para sahabat nabi. Sallallahu alaihi wa'alaikum. Sebelum datangnya Islam. Mereka hidup dalam kegelapan. Datang nabi saya selama buah cahaya. Itulah Islam. Mereka selalu Islam. Para wanita Arab. Bertelanjang hari-hari. Hijab bukan muda Arab. Hijab itu muda Islam. Itu syariat Islam. Itu sudah nabi. Hanya orang-orang yang rustak otaknya. Yang mengatakan hijab budaya Arab. Apalagi mengatakan hijab buah Yahudi. Ini idiot. Idiot. Idiot itu bodoh. Kontaknya ada tapi tidak dipakai. Coba lihat tuh di buku sejarah. Atau pernah ke Mesir. Coba lihat tuh di piramida. Ada gak istrinya piraun yang berhijab? Jangan hati sekalian. Jangan kita membuat cerita-cerita. Islam datang. Merubah mereka menjadi orang-orang hebat. Orang-orang kuliah. Seri Nabilal yang mana sebelum Islam. Derajatnya dibatuh. Telah mengakinya orang kafir Quraish. Setelah Islam. Setelah Islam alam. Dia akan menjadi gubernur di Damascus. Seri Nabilal. Dia masih hidup di dunia. Terima kasih. Tidak ada ya Rasulullah. Ini buktinya amalan nih Pak. Tidak semua yang Nabi tidak buat itu. Bidah. Hari ini orang kadang-kadang mendefinisikan bidah ini. Apa yang Nabi tidak buat. Itu bidah. Kita buat itu bidah. Perkara yang baru. Bukan Pak. Bidah itu kata Syedina Ali. Segala sesuatu yang menyelisihi sunnah. Itu bidah. Ya berbuduh. Itu bukan bidah apa. Seri Nabilal punya amalan. Setiap aku batal hudu. Aku berbuduh lagi ya Rasulullah. Aku salah dua kata. Ya terbuduh. Aku tak pernah lepas dari hudu. Inilah amalanmu yang Allah cintai. Nabi tak suruh. Nabi tak contohkan. Tapi sedi dalam. Seri Nabilal buat. Apa bidah itu bukan. Jadi perkara siapa yang memulakan sebuah amal kebaikan. Amal kebaikan. Sebuah budaya kebaikan. Di tengah-tengah masyarakat. Dia akan mengikuti pahala. Dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Subhanallah. Jadi hadir sekalian. Mereka lah orang-orang yang mulia. Orang-orang yang terhormat. Orang-orang yang dibanggah-banggahkan oleh Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran. Orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah rizu kepada mereka dan mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Terima kasih. Terima kasih.